Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Alhamdulillah jelang buka puasa ini kita berjumpa Untuk mengkaji tentang bersihkan diri, bersihkan jiwa, bersihkan harta kita Semoga di dalam bulan suci ramadhan ini betul-betul kita memperoleh Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa Sehingga nanti kita keluar dari ramadhan Masuki idul fitri menjadi orang-orang yang memang bersih Seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya Karena itu sangat penting untuk kita Dalam bulan ramadhan ini Untuk bisa melaksanakan sholat sunat taubat Jadi kita berusaha untuk bisa Mengintrospeksi diri untuk kemudian mengenang kembali segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan Untuk kemudian kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas dosa-dosa yang kita lakukan Dengan melaksanakan sholat sunat taubat Dan niatnya ya simple saja ya saya niat Sholat sunat taubat dua rekaat Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati Kemudian sholat sunat seperti sholat sunat biasa Bacaannya biasa Tapi yang terpenting itu adalah disujud terakhir Disujud terakhir itu Kalau perlu menangisi segala perbuatan dosa yang dilakukan Maksudnya dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Nah setelah itu kita insya Allah mudah-mudahan merasakan Bahwa kita ini betul-betul sudah bersih dari segala dosa Dan kesalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ingat Yang diampuni Allah hanya dosa kepadanya Dosa kepada manusia Tidak akan diampuni Allah Kalau kita tidak minta maaf kepadanya Ada yang tanya Bagaimana Ustaz Kalau saya pernah berdosa kepada bersalah kepada seorang Sementara orang itu sudah wafat Sudah meninggal Nah bagaimana bisa saya minta maaf kepadanya Ya kalau bisa datangi kuburnya Nah doa diatasnya Ya doakan dia kirimkan surah al-fatihah Tapi bagaimana kalau dia jauh Dia di Jakarta Saya tidak ada biaya ke sana Ya kalau memang seperti itu Ya sebaiknya Didoakanlah selesai sholat Dikirimkan surah al-fatihah Karena setiap kita ini Tidak ada yang bersih dari dosa dan kesalahan Jangankan kita manusia biasa Manusia awam Nah bisa saja berdosa Ya Nabi Adam alaihissalam Nabi Hawa alaihissalam Sudah ina-ina dalam syurga Tapi dilarang mendekati Buah Khuldi Kemudian dia tergoda oleh iblis Dan akhirnya kemudian melanggar Nah tetapi kemudian Keduanya kemudian Bertobat kepada Allah Dan berdoa Rabbana zolamna ampusana Wa iblam tagfirlana Wa tarhamna Luna kunanna Min al-khasirin Nah karena itu Diampuni dosanya Dipertemukan keduanya Dijabal rahmah Ya dan kemudian Dinikahkan dan Menjadikanlah keturunan Manusia Sampai kita sekarang ini Ya karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Sangat mencintai Orang-orang yang suka Membersihkan diri Yang suka bertobat Dan bersihkan diri Allah sangat menyukai Orang-orang yang Bertobat Dan orang-orang yang Membersihkan diri Ya karena itu Di bulan ramadhan ini Kita bersihkan diri kita Ya dengan dosa-dosa kita Dengan mohon ampun kepada Allah Kemudian kita bersihkan jiwa kita Dengan mengeluarkan zakat fitrah Nah kemudian Kita bersihkan harta kita Dengan mengeluarkan Zakat mal Atau zakat harta Infak atau sadakat Ya karena harta yang kita miliki itu Bukan hak kita seluruhnya Ya Allah berfirman Wafi'amu walihim haqqul isa'ili wal mahrum Dalam harta kita Ada orang lain Diminta atau tidak diminta Kalau tidak dikeluarkan Setidaknya itu ada tiga konsekuensinya Menurut ulama Pertama Bisa saja doa tidak diterima Yang kedua Harta orang itu Kita makan Kita belikan makan Beli minum Nanti mencari darah dan daging Yang kemudian Nanti di akhirat Harusnya sudah masuk surga Tidak jadi masuk surga Neraka dulu Ya karena ada Barang haram yang ada Dalam diri kita Dan yang ketiga Konsekuensinya Kalau tidak dikeluarkan Ya bisa saja Harta milik orang itu Akan keluar sendiri Tiba-tiba kita Kena sakit Keluarga sakit Atau kena kecelakaan Yang harus memerlukan biaya Jadi intinya Mari di bulan ramadhan ini Kita sama-sama bersihkan diri kita Dengan mohon ampun Kepada Allah SWT Kalau perlu Salat Tawbat Dua rekaat Kemudian yang kedua Bersihkan jiwa kita Dengan mengeluarkan Zakat fitrah Dan yang ketiga Bersihkan harta kita Dengan mengeluarkan Zakat Impak dan sadakah Sehingga insya Allah Kita keluar dari Bulan ramadhan ini Menjadi orang-orang Yang betul-betul Suci bersih Bagaikan bayi Yang baru lahir Dari perut ibunya Kira demikian Selamat melaksanakan Buka puasa Semoga insya Allah Puasa kita hari ini Diterima Disya Allah SWT Dengan membawa Pahala yang berlipat ganda Sekian Wallahulia tuwafiq wal hidayah Wallahul muwafiq Wa minta-riq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton